Hai selamat siang semuanya aku Maury jadi hari ini aku bakalan bikin get ready with me makeup buru-buru juga tapi nggak buru-buru amat sih karena aku mau pergi so ya jadi pertama jangan lupa buat pakai moisturizer btw disini aku mau pakai kayaknya udah kalian udah pernah tahu lah ya ini design aloe vera yang aku sering pakai ini kok mukanya lagi nggak bener nih cocok aku pakai ini atau pakai yang sampai misnil itu cuman itu kayak aku sudah seringkali pakai buat makeup-an sebelum makeup maksudnya ya tapi kayak selalu muncul jerawat jadinya aku nyerah jadi hari kita pakai ini aja pakai tangan satu aja kan tangan kirinya nggak yakin bersih nih tuh jerawatnya hari ini aku lagi PMS hari pertama oke kalau aloe vera ini sambil kita nunggu dia kering aku mau pakai foundation percampuran dua ini Jojo Armani dan Marc Jacobs jadi ini aku campur agar sheetnya ini nanti masuk gitu jadi nggak terlalu putih karena Marc Jacobs kan putih jadi ini percampuran dua foundation aku pakai kemarin kemarin so ya ya yang power fabric ini dia ada SPF 25 kita pakai satu palm di sini Mac Jacob nya kita juga pakai satu palm kalian bisa lihat ya ini yang Mac Jacob dia lebih gelap warnanya sekarang kita mix dia jadi enggak perlu pakai tempat langsung begini aja biar menghemat gitu nih jujur ini saya masih abu-abu sih sama kayak yang kemarin kalau kalian nonton video itu jadi tinggal aku ratain dulu aja ya sebenarnya ini gampang juga di-apply pakai tangan cuman karena kadang-kadang tuh kayak kayak tangan aku gampang berminyak gampang keringetan berminyak jadi kayak aku sebenarnya males gitu tapi kalau kalian enak gitu kering enggak masalah sih so ini langsung aku mau pakai beras Aduh tangannya jadi kotor ini pakai ngapain kamu deh mau main game oke ini tinggal dia play aja biasa tuh kalau kalian lihat ya dia tuh hasilnya kayak jatuhnya jadi kayak matte tapi nggak matte-matte banget jadi satin tuh jadi ini kalau dipegang nggak lengket dia tuh hasilnya kayak satin gitu nggak terlalu glowing nggak terlalu matte jadi ini bener-bener juga aku suka kalau kalian mau beli high-end-nya foundation L'Oreal Invaluable gitu kalian bisa nyobain Power Fabric kalau kalian mau dengan harga yang lebih affordable cobain yang L'Oreal karena mentaku L'Oreal Invaluable dan Power Fabric itu mirip-mirip gitu cuma karena tadi warnanya kurang masuk di aku jadi aku mix biar nggak terlalu putih gitu nah sekarang aku mau pakai bedak tabur ini aku pakai bedak dari Ultima cuma ini tempatnya udah bukan Ultima lagi nih karena kemarin sempet pecah jadi tinggal aku boleh buat aku mau buat video pizza oh iya kayak kemarin nih ya kita bikin pizza ya iya tapi aku mau oke yang ada video pizza iya iya ada kesana dulu nah ini tinggal di kayak gini aja ini kayak tadi aku ngambil langsung keginiin ikut semua deh coba kita pakai kuat ini aku agak cepet aja ya ngomongnya oke ini tinggal di giniin aja ini aku pakai pink flash untuk eyebrow-nya ya ikut sisir dulu ini aku juga suka nih karena dia nggak terlalu soft banget ya sampai membag gitu dan nggak terlalu keras tuh dia teardrop kayak gini aku udah pernah bikin videonya sih pink flash one bread mau nggak salah ya jadi ini tinggal di gambar aja alisnya ini udah jadi kayak begini sekarang aku mau pakai eyeshadow-nya ini dari Morphe jadi kayak gini ya seperti yang kalian tahu mungkin aku bakal pakai warna yang ini nih nih coklat ini coklat yang ini kita ambil aja kayak gini terus kita aww 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 langsung kita apply dari sini aja kali ya tuh ini ada kayak coklat-caklatnya gitu kan jadinya jadi kayak agak-agak biar lebih keliatan serius terus belakangnya kita agak naikin ke atas gini jadi kesannya tuh kayak matanya tuh lebih naik gitu kayak gini oke aku bakal ngerjain mata satunya nah oke jadi kayak begini buat di bawah alis aku pakai warna yang ini tuh tinggal di tapi ini brush-nya ini kayak flat gitu loh udah keambil kan ya terus tinggal ditaruh di bagian sini nah sebenernya nggak usah dipakaiin ini tadi kayak udah ada gap-nya gitu ya mungkin biar lebih rapi dan lebih precise jadi kayak perbedaannya kelihatan gitu sebenernya kalian bisa rapiin kayak gini pakai concealer cuman aku tuh males dari dulu nggak pernah jadi ya kayak begini aja jadi kesannya tuh kayak lebih rapi aja ilusinya nah so jadi kayak begini ya tuh jadi kayak teling gitu kayak udah di concealer pada ini cuman eyeshadow nah oke abis kita pakai eyeshadow kita pakai mascara ini silky girl big eye kalau yang ini tuh enak dipakai sehari-hari karena dia nggak terlalu bervolume tapi bikin panjang aja kayak bikin satu-satu gitu loh kayak dari sini dulu ya tuh jadi tinggal di natural kan ini kalau dibandingkan ini kan nggak ada tuh natural untuk blush on-nya pakai dari Milani ini ini tuh yang warnanya berry amor ini warnanya bagus banget dia nggak segeliternya kayak yang luminous aku punya itu yang aku kasihin kadiku jadi ini lebih enak kalau kamu masih punya kayak tekstur gitu ataupun jerawat jadi ini tinggal dipakain aja kayak gini ini dia tuh warnanya seger ini tinggal ini gini aja tuh ada orang bersin bersin tadi ku cowok tuh udah mulai kelihatan kita pakai lipstick lipsticknya aku pakai dari siva oh kalau balik sorry ya kalau rae karena banyak orang di rumah tapi aku tadi udah pakai lip balm sebelumnya jadi aman lah ya tapi emang aku jarang saryawan dan pecah-pecah terakhir face mistnya dari mineral botanica kita pakai sambil nunggu aku kering ya ininya oke jadi ini udah lumayan kering dan lebih kayak lebih rata dan lebih nempel gitu tadi tuh kayak banjir banget aku kebanyakan loh nyemprot si spraynya dari mica itu so ya kayak begini semoga menginspirasi lipnya dan ya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye aku mau pergi dulu ya bye-bye